Pendekar mabuk jilid 11. G.W.A.T. Kong mainkan senyum pada bibirnya dan bertanya, kalau benar demikian kalian mau apa? Bangsat Lin Ken memaki dan mengayunkan tongkat nada dari belakang, mulai menyerang ke arah kepala G.W.A.T. Kong. Akan tetapi pemuda itu dengan tenangnya mengelah ke pinggir dan berdiri diam tak bergerak, menanti datangnya serangan lawan yang lain. Serangan itu tidak kunjung datang, karena sesungguhnya gerakan Ingo Heng Tin dilakukan dengan otomatis yakni kalau orang yang terkurung itu melakukan serangan. Barulah orang-orang yang berdiri di belakangnya maju menyerang sedangkan orang yang berada di depan dibantu oleh seorang kawan terdekat melakukan tangkisan. G.W.A.T. Kong tertawa bergelak-gelak karena mereka juga diam saja tidak mau menyerang dulu. Eh, mengapa kalian berdiam saja? Apakah takut menyerangku? Kalau begitu, baiklah, aku yang akan menyerang. Kalian berhati-hati lah setelah berkata demikian, dengan tangan kiri G.W.A.T. Kong mencabut sulingnya dan mulai menyerang ke depan dengan suling itu. Sebagaimana yang ia duga, ketika dua orang lain di belakangnya maju menyerang dengan hebat sekali. Akan tetapi G.W.A.T. Kong sudah tahu akan hal ini, maka ia tanpa menoleh lalu mengangkat tangan kanannya dan menggunakan sineng. G.W.A.T. Kong diputar sedemikian rupa hingga tiga buah senjata lawan kena tertangkis, sedangkan dengan sulingnya ia tetap mendesak lawan yang berada di depan. G.W.A.T. Kong sengaja melancarkan serangan-serangannya kepada Lin Huat yang bersenjata camruk panjang dan Lin Ken yang bersenjata tongkat kepala naga, karena selain dua orang ini memiliki ilmu kepandayan yang paling tinggi, juga senjata-senjata mereka lebih panjang sehingga kalau dibiarkan melakukan serangan dari jarak jauh, ia akan menderita rugi. Maka ia lalu mengeluarkan ilmu pedangnya Garuda sakti mencari ikan yang dimainkan oleh suling di tangan kirinya. Sungguhpun yang dipakai menyerang hanya sebuah suling bambu, akan tetapi oleh karena gerakannya demikian cepat bagaikan paruh Garuda menyambar-nyambar mencari sasaran yang tepat di tubuh lawan, maka amat berbahaya bagi kedua lawannya itu. Sedangkan tiga orang lain yang bersenjata rendek, dapat digagalkan serangan mereka oleh tangkisan pedang sineng kiam di tangan kanannya. Menghadapi akal Duat Kong yang amat lihai ini, Lin Huat dan kawan-kawannya tidak berdaya, maka ia lalu berseru keras memberi tanda sehingga kawan-kawannya segera merubah gerakan mereka. Kini mereka mainkan ilmu silap engkau hengsoan, dan mereka mulai berlari-lari mengitari Duat Kong. Sambil berlari mengitari pemuda yang terkurung itu, kadang-kadang mereka melancarkan serangan-serangan yang tak terduga datangnya sehingga terpaksa Duat Kong mengikuti gerakan memutar itu dan mainkan pedang dan suling untuk menjaga diri. Pergantian serangan yang tiba-tiba ini agak membingungkan pemuda itu sehingga untuk beberapa juru selamanya ia tidak kuasa membalas dan hanya menjaga diri dengan kuatnya. Sementara itu, Tineng memandang ke arah pertempuran itu dengan keheranan dan kekaguman yang makin memuncak. Dadanya berdebar keras karena berbagai macam perasaan mengaduk hatinya. Bangga, girang, heran dan malu bercampur aduk di dalam pikiran dan hatinya. Tak pernah disangkanya bahwa Duat Kong, pemuda yang nampak bodoh dan jujur itu, yang selalu menurut perintahnya dan selalu berusaha menyenangkan hatinya, ternyata adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan jauh lebih tinggi dari kepandayannya sendiri. Akan tetapi ia mulai merasa khawatir melihat betapa kelima orang pengeroyok Duat Kong itu benar-benar liai dan kini dengan agak bingung dan gelisah ia melihat betapa kelima orang itu sambil berlari-lari mengitari Duat Kong menyerang dan menghujani pemuda itu dengan serangan bertubi-tubi. Sebetulnya, Duat Kong sedang mencari jalan untuk memecahkan Kero menyerang yang aneh dan membingungkan ini. Akan tetapi selagi ia mencari lowongan, tiba-tiba kelima orang itu mengubah lagi gerakannya. Dan kini mereka mengelilingi tubuh Duat Kong dengan Kero yang berlawanan yakni tiga orang lain berlari mengitari pemuda itu dari kiri memutar ke kanan, sedangkan Lin Huat dan Lin Kan berlari dari kanan memutar ke kiri. Sementara itu, serangan mereka datangnya lebih gencar lagi dan kembali Duat Kong dapat dibikin bingung karena ia tidak tahu dengan Kero bagaimana ia dapat mengikuti gerakan memutar yang berlawanan ini. Memang Goheng Tin atau Barisan Lima Daya ini benar-benar hebat dan luar biasa sekali. Sungguh pun hatinya ingin sekali membantu Duat Kong, akan tetapi Tin Eng tidak berani turun tangan oleh karena ia maklum akan kelihayan lawan dan sekarang setelah pedangnya tidak ada, ia sama sekali tidak berani membantu, takut kalau-kalau bahkan mengacaukan perlawanan Duat Kong. Tiba-tiba Duat Kong mendapat akal dan matanya mulai menjadi biasa dengan gerakan memutar dari kelima orang lawannya itu. Ia berhenti bergerak dan kini ia berdiri diam di tengah-tengah kurungan, membiarkan kelima orang lawannya berlari-lari makin cepat. Kalau ada senjata lawan yang melayang ke arahnya barulah ia menggerakkan suling atau pedangnya untuk menangkis. Yang paling lihai di antara kelima macam senjata lawan itu adalah cambuk linghuat dan tongkat kepala negalin kan, maka perhatiannya ditujukan sepenuhnya ke arah kedua senjata tersebut. Pada suatu saat, cambuk linghuat menyambar ke arah dadanya dalam sebuah sabetan keras. Duat Kong membuat dua gerakan yang amat cepat sambil melompat ke atas menghindarkan kedua kakinya dari sapuan tongkat kepala naga. Gerakan ini ialah dengan sulingnya ia menangkis ujung cambuk dan ketika suling itu diputar maka ujung cambuk melibat suling itu. Secepat kilat sin engkiam di tangan kanannya menyambar ke arah cambuk yang tertarik dan menegang itu dan butuslah cambuk itu di bagian ujungnya terkena babatan sin engkiam yang tajam. Kurang ajar linghuat berseru marah dan pada saat itu karena gerakan tadi membuat kawan-kawannya terpaksa menunda lari mereka. Maka dalam keadaan kepungan itu tidak bergerak memutar, Guat Kong lalu menyerang dengan kuat ke arah dua orang yang dianggapnya paling lemah di antara mereka, yakni Teng Ki dan Teng Li yang bersenjata pedang. Ketika sulingnya meluncur menotok pundak Teng Ki yang berpedang panjang dan pedang sin engkiamnya diluncurkan membabat lengan Teng Li. Kedua orang itu segera menangkis dan Oaye Sian yang bersenjata golok dan berdiri di sebelah kiri Teng Li lalu menyerang dengan goloknya ke arah leher Guat Kong. Pemuda ini menggunakan pedangnya yang tertangkis oleh Teng Li secepat kilat tanpa menunda lagi lalu mendahului Oaye Sian dengan tikaman pedang itu ke arah pergelangan tangan lawan yang memegang golok. Maka terdengar Oaye Sian memekai kaget dan segera menggulingkan tubuhnya ke belakang untuk menghindarkan babatan pedang kepada pergelangan lengannya itu. Kesempatan itu dipergunakan oleh Guat Kong untuk melompat keluar dari kepungan sambil memutar pedangnya menerjang ke tempat lowong yang tadi ditempati Oaye Sian, yakni di antara Teng Li dan Lin Huat. Tentu saja Olin Huat sebagai otak barisan itu yang memimpin pengepungan tidak membiarkan lawannya terlolos dari kepungan, maka ia lalu berteriak sambil menggerakkan cambuknya yang telah terputus ujungnya itu untuk memaksa Guat Kong kembali ke dalam kurungan. Akan tetapi, Guat Kong berseru lagi dengan nyaring dan ketika ia berjungkir balik dengan gerakan Garuda Sakti menembus Mega, tubuhnya mumbul tinggi dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Saat itu ia pergunakan untuk mengirim macokan ke arah pundak Lim. Huat yang tak berdaya mengelak sehingga pundak kirinya terserempet ujung pedang. Ia berseru keras dan terhuyung-huyung ke belakang dengan pundak mengalirkan darah. Guat Kong tidak mau berhenti sampai sekian saja. Sambil memergunakan kesempatan selagi para pengeroyuknya kacau keadaannya. Ia lalu mengerjakan dua senjata di tangannya dan kembali terdengar teriakan-teriakan kesakitan ketika pedangnya berhasil memutuskan dua buah jari tangan O.A.Y. Sian sehingga goloknya terpental jauh dan sulingnya dapat menotok jalan darah pada pundak Teng Li sehingga orang ini roboh dengan lemas. Dua orang pengeroyok lain, yakni Lim Kan yang bersenjata tongkat kepala naga dan Teng Ki yang bersenjata pedang panjang, memburu untuk menolong saudara-saudaranya. Akan tetapi sekali pedang dan suling di tangan Guat Kong bergerak, ujung tongkat yang berbentuk kepala naga itu terbabat putus dan pedang di tangan Teng Ki terpental jauh pula karena suling Guat Kong dengan tepat telah menghantam pergelangan tangannya. Demikianlah, dengan sekaligus dan dalam waktu yang luar biasa cepatnya sehingga Teng Eng sendiri memandang dengan bingung dan mati kabur, lima orang jagong gerog Heng Teng itu kena dikalahkan oleh Guat Kong yang masih berlaku murah hati dan tidak membinasakan mereka. Hanya memberi pukulan-pukulan yang membuat mereka terluka, akan tetapi cukup membuat mereka tak dapat maju pula. Lim Huat sambil meringis kesakitan dan memegang-megang kundaknya yang berdarah dan wajahnya sebentar pucat sebentar merah, lalu menjura dan membungkukan tubuh kepada Guat Kong sambil berkata, Anak muda, kau benar-benar lihai sekali dan ternyata kau telah memiliki ilmu pedang Sin Eng Kiam Hoat dan juga pedang Sin Eng Kiam telah berada di tanganmu. Siapakah sebenarnya kau dengan sikap masih tenang dan suara biasa saja? Guat Kong menjawab, aku bernama Bun Guat Kong atau boleh juga kau sebut Kang Lem Chiu Hiap Sebagaimana orang-orang Kang Lem menyebutku, bagus, bagus. Nama ini takkan kami lupakan. Saat ini kami mengaku kalah, akan tetapi tunggulah satu-dua tahun lagi, Kang Lem Chiu Hiap. Pasti kami akan mencarimu untuk membuat perhitungan, Bun Ko, mintakan kitabku tiba-tiba Pin Eng berseru dan Guat Kong tiba-tiba merasa betapa mukanya menjadi panas dan warna merah menjalar dari telinga kiri sampai ke telinga kanan ketika mendengar betapa gadis itu kini menyebutnya Bun Ko. Sementara itu, Lim Huat ketika mendengar ucapan Tin Eng ini, dengan tersenyum pahit lalu mengeluarkan kitab itu dari saku bajunya sebelah dalam dan memberikan itu kepada Tin Eng sambil berkata, Terimalah kitab palsu ini. Kau boleh mempelajarinya sampai seratus kali akan tetapi tidak akan ada gunanya. Setelah berkata demikian, kembali Lim Huat menjurah terhadap Guat Kong dan kemudian memberi tanda kepada empat orang saudaranya untuk masuk ke dalam rumah yang lalu ditutupkan pintunya keras-keras. Guat Kong menghampiri Tin Eng yang memandangnya dengan metuk kagum sekali. Tanpa berkata sesuatu, keduanya lalu berjalan menuju kota Kichiu kembali. Di tengah jalan, Guat Kong tidak dapat menahan lagi keadaan yang sunyi di antara mereka itu, maka dengan muka merah ia lalu berkata, Liok Shochia, maafkan aku yang telah menyembunyikan keadaanku darimu, Tin Eng memandangnya dan tersenyum. Mengapa minta maaf? Kau hebat dan lihai sekali, seratus kali lebih hebat daripada aku, makin merahlah wajah Guat Kong mendengar ini, karena ia merasa seakan-akan ia disindir. Kau juga cukup lihai, nona, hanya sayangnya kau telah mempelajari kitab yang salinan belaka. Masih ingatkah kau akan kitab yang sebuah lagi, yang kau sebut kitab berisi sajab dan syair kuno itu Tin Eng mengingat-ingat lalu mengangguk. Nah, kitab yang kau anggap tidak berguna itulah sebetulnya kita pelajaran sin Eng kun Hoat dan sin Eng kiam Hoat yang asli. Aku diam-diam mempelajari kitab itu sehingga dapat juga memiliki sedikit ilmu kepandayan, Tin Eng makin merasa kagum dan terheran sehingga ia menunda kedua kakinya. Keduanya berdiri di pinggir jalan, berhadapan dan saling pandang. Bun Ko, nona, mengapa kau menyebutku demikian? Aku masih tetap Guat Kong yang dulu bagimu, Tin Eng menggelengkan kepalanya. Jangan membuat aku merasa malu terhadap diri sendiri, Bun Ko. Aku selalu menganggap kau sebagai orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Tidak taunya kau bahkan pandai membaca kitab kuno. Satu hal yang sama sekali tak pernah kusangka. Tadinya ku kira kau buta huruf tidak taunya kau terpelajar pula. Aku tidak berhak menyebutmu dengan nama begitu saja, mengapa begitu? Sungguh, aku merasa tidak enak sekali mendengar sebutan itu, nona. Aku lebih senang kalau kau sebut namaku saja Tin Eng tersenyum dan menjawab, Boleh, aku akan menyebutmu biasa saja, akan tetapi kau pun harus membuang jauh-jauh sebutan nona itu. Aku boleh kau sebutin Eng saja tanpa ember-ember, nona. Bagaimana dengan muka merah? Guat Kong berkata, baiklah, nona, hus. Bagaimanakah ini? Mengapa menyebut baik, akan tetapi kembali menyebut nona eh? Aku, aku lupa, non, jawab Guat Kong gugup sehingga Tin Eng memandang geli. Guat Kong, kau benar-benar hebat. Aku merasa kagum sekali. Kau harus mengajarku dengan ilmu silatmu itu. Setelah menyebut nama Guat Kong seperti biasa, Tin Eng merasa biasa kembali dan lenyaplah keraguan dan rasa malu-malu tadi. Juga Guat Kong merasa lebih enak dan leluasa. Tentu. Tin Eng, kalau kau kehendaki, aku akan dapat memberi pelajaran kepadamu sedapat mungkin. Mereka duduk di pinggir jalan dan berteduh di bawah lindungan pohon. Kemudian Guat Kong menceritakan semua pengalamannya semenjak ia mendapatkan kitab itu. Betapa ia mempelajari ilmu silat Sin Eng Kiam Hoat dengan diam-diam dan rajin. Ia menceritakan pula tentang semua pengalamannya semenjak ia meninggalkan gedung Liok Tai Jain dan betapa ia mendapat julukan Kang Lem Chiu Hiap. Kau memang patut menjadi pendekar arak, karena kau memang seorang pemabok kata Tin Eng yang teringat kembali akan peristiwa di dalam gedungnya ketika ia hampir membunuh Guat Kong yang sedang mabok. Merahlah muka pemuda itu mendengar hal ini disebut-sebut. Guat Kong, sebetulnya kau berasal dari manakah? Kau telah bertahun-tahun bekerja di rumah orang tuaku, akan tetapi aku belum pernah mendengar riwayatmu. Apakah kau tidak keberatan untuk menceritakan kepadaku? Sebetulnya Guat Kong merasa ragu-ragu untuk menceritakan hal ini kepada siapapun juga akan tetapi kepada Tin Eng, tiba-tiba ia timbul rasa seakan-akan gadis ini bukan orang lain dan bahkan seakan-akan sudah seharusnya ia menceritakan keadaannya kepada Tin Eng. Maka secara singkat ia menceritakan riwayatnya, betapa ia dahulu adalah seorang putra Buntihu di Lem Huat dan ayahnya divitnah orang sehingga ia dibawa pergi oleh ibunya yang hidup penuh penderitaan. Ketika menceritakan betapa ia tersesat, mabok-mabokan dan bergaul dengan segala orang muda yang tidak baik sehingga ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia di Kihong, tak tertahan pula Guat Kong mengalirkan air mata yang segera disusutnya dengan ujung lengan bajunya. Tin Eng mendengar penuturan ini dengan hati amat terharus sehingga ia ikut pula melinangkan air mata. Tak disangkanya bahwa Guat Kong adalah putra seorang tiau yang adil dan jujur. Diam-diam ia merasa girang mendapatkan kenyataan ini sungguhpun ia tidak tahu mengapa ia boleh merasa girang. Sudahkah kau membalas dendam orang tuamu itu? Guat Kong tanyanya. Musuh besar itu telah meninggal dunia hanya tinggal seorang putrinya. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Haruskah aku membalas kepada anaknya itu Tin Eng merasa ragu-ragu untuk menjawab, karena ia pun merasa betapa sulitnya untuk mengambil keputusan dalam hal ini. Dan bagaimana pendapatmu sendiri? Ia balas bertanya. Menurut pendapatku, putri musuh besar orang tuaku itu tidak ikut apa-apa dan ia tidak berdosa. Maka tidak seharusnya kalau aku membalas dendam kepadanya. Apakah hubungannya dengan kecelakaan yang menimpa keluarga ayahku? Yang bersalah adalah ayahnya dan ia tidak tahu menahu tentang hal itu. Oleh karena inilah maka aku tidak berniat membalas dendam kepada orang yang sama sekali tidak berdosa. Tin Eng menganggup menyatakan persetujuannya. Kau adil dan mulia Guat Kong. Kalau aku sendiri menjadi putri musuh besar itu, aku akan merasa ngeri mendapatkan musuh yang membalas dendam seperti kau setelah agak lama mereka berdiam saja. Guat Kong lalu bertanya, dan sekarang kau hendak pergi ke manakah? Tin Eng ditanya demikian. Tin Eng kembali teringat akan semua barangnya yang telah hilang. Maka jawabnya sambil menarik napas panjang. Entahlah, aku tidak mempunyai tujuan tetap, apalagi sekarang setelah semua uangku tercuri orang. Untuk membayar sewa kamar saja aku tidak mampu, aku pun tidak mempunyai uang, akan tetapi apa susahnya hal ini? Kau bisa pinjam dari para hartawan di kota Kiciu, pinjam? Tanya Tin Eng heran. Guat Kong tersenyum. Biarpun aku sendiri baru saja merantau dan menerjunkan diri dalam dunia Kang O, akan tetapi agaknya dalam hal ini aku lebih matang daripadamu, Tin Eng. Istilah ini digunakan oleh orang-orang Kang O untuk mengambil sedikit uang para hartawan untuk digunakan sebagai biaya perjalanan, kau maksudkan, mencuri? Guat Kong, bagaimana kau bisa memberi nasihat kepadaku supaya menjadi pencuri dalam hal ini, mencuri yang dilakukan oleh orang-orang Kang O berbeda sifatnya, Tin Eng, katanya dengan wajah sungguh-sungguh. Orang-orang perantau di dunia Kang O, pekerjaannya menolong orang-orang yang perlu ditolong tanpa mengharapkan upah atau pembalasan jasa dan dari manakah mereka bisa mendapatkan uang untuk biaya perjalanan dan membeli makanan? Mengambil sedikit uang dari para hartawan bukan berarti apa-apa lagi bagi hartawan itu dan kalau digunakan bukan untuk mencari kesenangan diri, maka dosanya tidak begitu besar Tin Eng menjadi geli mendengar alasan ini. Benar-benar lucu, apakah dosa itu ada yang besar dan kecil? Duat Kong juga tersenyum mendengar ini dan pada saat itu, tiba-tiba dari jauh datang berlari seorang laki-laki yang setelah dekat ternyata bukan lain ialah hokban si tangan seribu, kepala maling di kota Kicilu. Melihat orang ini, Tin Eng yang sudah mengambil kembali pedangnya tadi, melompat dan mengejar dengan pedang di tangan. Akan tetapi, kepala maling itu memang sengaja menghampiri mereka dan datang-datang ia lalu menjura dengan hormat sekali. Jiwi, harap jangan salah sangka. Kedatangan Siow Teh ini bukan membawa maksud buruk akan tetapi semata metah hendak mengembalikan barang-barang lihiap yang tadi telah diambil oleh seorang kawan kami yang salah tangan sambil berkata demikian, ia memberikan bungkusan pakaian Tin Eng yang ternyata masih lengkap. Tin Eng menerima buntalan pakaian dan perhiasan serta uangnya itu dengan girang dan juga terheran-heran, lalu bertanya, sahabat, bagaimanakah maksudnya semua ini? Tadinya kau dan kawan-kawanmu mencuri barang-barangku dan sekarang tanpa diminta kau mengembalikannya si raja maling itu tersenyum dan menjura lagi. Kami tidak tahu bahwa yang kami ambil barangnya adalah seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, bahkan kawan baik seorang pendekar besar seperti Kang Lam Chiu Hiap. Harap saja Jiwi sudi memberi maaf kepada kami, Guat Kong yang telah berdiri bertanya dengan heran, eh, kau juga sudah mendengar nama kulok dan tersenyum. Biarpun belum lama kau membuat nama besar, Tai Hiap, akan tetapi kami telah mendengarnya. Bahkan kami telah menyaksikan pula betapa kau telah mengalahkan Ninggu Hengku Ninggu Hiap yang tangguh itu. Benar-benar membuat kami merasa tunduk kau terlalu memuji, kawan, kata Guat Kong merendah. Untuk menebus kesalahan kawan kami, kami mengundang kepada Jiwi untuk datang menghadiri sedikit perjamuan makan yang kami adakan untuk menghormati Jiwi dan menyatakan maaf kami. Harap Jiwi tidak menolak, kedua orang muda itu saling pandang dan sambil tersenyum, kemudian mereka mengikuti Lok Ban yang ternyata membawa mereka ke kota Kiciu dan dalam sebuah rumah makan terbesar telah berkumpul belasan maling-maling yang terbesar, diantaranya si botak yang dulu mengambil barang-barang Tin Eng. Mereka menyambut Guat Kong dan Tin Eng dengan penuh penghormatan dan mempersilahkan mereka duduk di kursi kehormatan. Guat Kong dan Tin Eng dijamu dengan penuh penghormatan oleh Lok Ban si tangan seribu dan kawan-kawannya, yakni seluruh anggauta perkumpulan maling. Kedua orang muda itu setelah mulai makan, saling pandang dengan penuh keheranan, oleh karena masakan-masakan yang dihidangkan luar biasa enaknya dan tidak kalah oleh hidangan-hidangan orang-orang besar atau orang-orang hartawan. Masakan ini sedap sekali, seru Tin Eng yang doyan makan hidangan lezat. Saudara Loh, bumbu apakah yang dipakai untuk masakan-masakan ini? Lok Ban si tangan seribu tersenyum-senyum senang mendengar pujian ini, dan kemudian berkata dengan bangga, Lih Yap, tidak sembarangan orang dapat menikmati masakan yang memakai bumbu dari Istana Kaisar ini. Kami sengaja menggunakan sisa bumbu yang dulu kami ambil dari dapur Istana Kaisar untuk membuat masakan ini dan menjamu jiwi, kalian berdua kuat kong tertawa. Jadi tanganmu sudah kau ulur demikian panjang sehingga sampai di dapur Istana Kaisar Lok Ban tersenyum lagi. Hanya untuk mengambil bumbu ini, Ciu Hiap. Kami tidak berani mengambil barang-barang berharga. Oleh karena itu, kami tidak dikejar-kejar dan dimusui. Oleh perwira-perwira kerajaan. Siapa yang mau meributkan soal kehilangan bumbu masakan? Paling-paling hanya tukang masak Istana saja ribut-ribut seperti terbakar jenggotnya Lok Ban tertawa, membuat kuat kong dan tineng juga tertawa geli. Tiba-tiba Lok Ban yang tadinya tertawa-tawa itu berubah menjadi bersungguh-sungguh dan ia berdiri dari kursinya. Melihat kepala maling ini berdiri, semua anggota yang hadir di situ lalu menghentikan percakapan mereka dan keadaan menjadi hening. Saudara-saudara sekalian, katanya dengan suara nyaring. Kalian tentu telah mendengar nama Kang Lam Ciu Hiap yang biarpun baru saja membuat nama besar, akan tetapi telah amat terkenal. Dengan kedua mataku sendiri, aku menyaksikan bagaimana Ciu Hiap mempermainkan dan mengalahkan ninggo-hengku ninggo hiap yang lihai. Setelah kini Ciu Hiap berada di tengah-tengah kita, mengapa kita tidak minta agar supaya Ciu Hiap memimpin kita? Aku Lok Ban si tangan seribu, kalau dibandingkan dengan Kang Lam Ciu Hiap, menjadi Lok Ban si tangan buntung, setuju. Setuju tanda seru kawan-kawannya berseru gembira oleh karena mereka ini telah percaya sepenuhnya kepada Lok Ban sehingga apa saja yang diusulkan oleh si tangan seribu ini mereka anggap baik dan tepat. Lok Ban lalu menjurah kepada Kuat Kong dan berkata, Ciu Hiap, sebagaimana telah kau dengar sendiri, maka kami mohon sedilah kiranya mulai sekarang Ciu Hiap menerima pengangkatan sebagai Pang Chu, ketua kami dan pemimpin kami yang bodoh Kuat Kong menjadi bingung dan terkejut mendengar ini. Dia hendak diangkat menjadi kepala maling. Pemuda itu hanya duduk dengan matel, terbelalak dan mulutnya ternganga, bengung tak dapat menjawab, hanya memandang kepada Tin Eng dengan muka bodoh. Gadis itu tertawa geli melihat keadaan ini dan teringat akan ucapan Kuat Kong bahwa pemuda itu juga pernah melakukan pencurian uang untuk biaya perjalanan. Maka ia segera menggoda, mengapa kau merasa sangsi? Bukankah kau juga mempunyai kesukaan untuk mencuri seperti yang kau katakan tadi sebelum datang ke sini? Hahaha, kau memang pantas menjadi Raja Maling Guat Kong hendak menegur, akan tetapi pada saat itu terdengar suara tertawa keras dan tiba-tiba sesosok bayangan orang melompat ke atas loteng di mana perjamuan para maling itu diadakan. Bayangan ini adalah seorang pemuda tinggi besar yang bermuka hitam. Matanya lebar dan hidungnya besar, sedangkan kanan dua telinganya pun lebar sehingga mukanya nampak lucu akan tetapi membayangkan kebodohan, kekasaran dan kejujuran. Maling-maling berpesta pora di rumah makan dengan terang-terangan, hahaha. Pemandangan yang aneh. Sungguh lucu sekali kota Kiciu ini, setelah berkata demikian, pemuda tinggi besar itu tertawa bergelak-gelak. Tubuhnya yang besar itu bergerak-gelak, mukanya berdongak dan kedua tangannya bertolak pinggang. Marahlah maling botak itu yang dulu mencuri barang-barang tineng melihat kedatangan orang muda yang mengejek mereka ini. Dengan gerakan yang amat gesit, menunjukkan bahwa gintangnya sudah tinggi, si botak ini lalu melompat ke depan pemuda tinggi besar itu dan membentak. Bangsat, kurang ajar dari manakah berani mengejek kami pemuda muka hitam itu menghentikan suara ketawanya dan menundukkan mukanya, karena ia jauh lebih tinggi sehingga ia harus menundukkan muka untuk dapat menentang wajah lawannya. Akan tetapi oleh karena ia benar-benar tinggi, ketika menunduk, ia melihat botak yang licin di kepala itu sehingga kembali ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, si botak ini apakah juga seorang maling? Hahaha, aku berani bertaruh bahwa kau tentu seorang maling ayam biarpun merasa marah melihat datangnya orang tinggi besar yang terang-terangan hendak menghina mereka, akan tetapi mendengar ucapan ini dan melihat sikap yang lucu ini, mereka terpaksa tersenyum. Si botak marah sekali dan sambil berseru kerasia lalu memukul perut pemuda muka hitam itu dengan tangan kanannya. Gerakannya memang cepat sekali oleh karena si botak ini memang sengaja mempelajari ginkang yang amat berguna bagi pekerjaannya sebagai maling. Ia dapat berlari-lari cepat, dapat melompat dan berlari-lari di atas genteng dan gerakannya memang luar biasa cepatnya. Akan tetapi, dalam hal ilmu berkelahi, ia tidak memiliki kepandayan yang tinggi. Pemuda tinggi besar itu terkejut juga melihat kecepatan gerakan lawannya. Akan tetapi ketika melihat datangnya pukulan yang tak berapa kuat itu, ia sengaja menerima pukulan itu dengan perutnya sambil mengerahkan sinkangnya. Buk pukulan itu menghantam perut si pemuda. Akan tetapi yang dipukul tidak apa-apa, sebaliknya yang memukul terhuyung ke belakang. Si botak marah sekali dan menyerbu lagi dengan penasaran. Akan tetapi tiba-tiba pemuda tinggi besar itu lalu mengulurkan tangan kanannya dan karena lengannya jauh lebih panjang, sebelum si botak dapat memukulnya, ia telah dapat menahan tubuh lawan dengan menangkap kepala botak itu dengan telapak tangannya yang lebar. Dengan tangan menahan kepala lawannya yang botak, ia tertawa-tawa sedangkan si botak berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kepalanya. Kedua tangannya memukul-mukul ke depan, akan tetapi karena lengannya jauh lebih pendek, pukulannya itu tidak mengenai tubuh lawan. Sambil memperdengarkan suara ketawa geli, pemuda tinggi besar itu lalu menggerakkan tangan kirinya dan tahu-tahu belakang leher si botak telah ditangkap lalu diangkat. Kini kedua kaki si botak tak menginjak tanah dan bergerak-gerak dalam usahanya untuk melepaskan diri. Sungguh pemandangan yang amat lucu, karena si botak itu bagaikan seekor kelinci yang dipegang pada telinganya. Tak dapat ditahan pula Tin Eng terkekeh-kekeh saking kelihatinya melihat pemandangan yang lucu ini. Juga Wat Kong tersenyum karena ia maklum bahwa betapapun sombongnya, pemuda tinggi besar yang lihai itu tidak berhati kejam. Buktinya, setelah tertawa bergelak, ia melemparkan tubuh si botak ke depan sehingga maling ini jatuh bergulingan tanpa menderita luka sedikitpun. Akan tetapi, pelajaran itu sudah cukup membuat hatinya menjadi gentar dan ia tidak berani meju lagi. Tentu saja peristiwa ini membuat wajah Lokban menjadi pucat karena orang telah mengalahkan mulitnya. Orang telah menghina pestanya, berarti menghina perkumpulan maling dikicu dan menghina Lokban si tangan seribu. Dengan gerakan ringan ia melompat dan menghadapi pemuda tinggi besar itu sambil berkata, orang gagah dari manakah datang memancing keributan. Aku janjiu Lokban si raja maling dikicu selamanya belum pernah mengganggu orang luar daerahku. Mengapa orang lain tidak memandang muka keucapan ini dikeluarkan oleh Lokban? Dan bukan dengan maksud menyombongkan diri, akan tetapi karena ia telah melihat kelihayan orang, maka ia memperkenalkan namanya yang sudah banyak dikenal oleh semua orang gagah di sekitar dan di daerah kiciu. Akan tetapi ia keceleh kalau menyangka bahwa pemuda itu sudah mengenal nama dan mengubah sikapnya, karena setelah mendengar ucapannya itu, ia bahkan tertawa geli dan menjawab, Eh 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 eh, memang aneh-aneh dikiciu ini. Ada raja malingnya segala macam. Jadi kau kah raja maling dikiciu? Ha em em em, kebetulan sekali, aku adalah nenek moyangnya maling, makakah seharusnya menyebut kongcong, kakek buyut, kepadaku terlalu sekali, dikir Lokban dengan marah. Maka ia lalu berkata, baiklah, kau sengaja mencari keributan. Apa boleh buat? Lihat pukulan ia mulai menyerang dengan gerakan tipu pek, wahian cu, kera mempersembahkan buah to. Serangannya selain cepat juga bertenaga kuat, maka pemuda tinggi besar itu tidak berani main-main seperti ketika menghadapi si botak tadi. Ia mengelap ke kiri sambil menyampok dengan tangan kanannya. Kemudian dengan menggeser kakinya merobah besi, kuda-kuda, dan membalas dengan serangan yang disebut tigu kengte, kerbau besi melukut tanah. Serangannya ini dilakukannya dengan tenaga yang bukan main kuatnya sehingga guat kong diam-diam berkata perlahan kepada Tin Eng, dia seorang ahli gua kang, tenaga kasar. Lokban takkan menang.